Intro Halo semuanya sahabat Tewidya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, selalu dalam lindungan Allah SWT Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini Tewidya bisa berbagi lagi Tentang keajaiban solawat Dan juga bagi para pejuang tahajud Bismillahirrahmanirrahim Allah SWT Nah pada video kali ini Tewidya masih mau berbagi Tentang keajaiban Solawat dan juga tahajud Jadi pada kesempatan kali ini Tewidya mau Membagikan Sebuah pengalaman Tewidya sendiri Yang Alhamdulillah Awalnya Tewidya Selalu Solawat itu Dengan hitungan ya Seperti Solawat pohon uang Yang hitungannya 400 kali Yang bisa diamalkannya Setelah sholat isa Dan juga Solawat Jibril Yang biasanya Tewidya share Di video sebelumnya Yaitu jumlahnya 4.444 kali Nah untuk Kali ini Tewidya mau berbagi Tentang Solawat dan juga tahajud Yang Tanpa hitungan Atau tanpa batas Jadi Solawatin aja gitu Nah jadi Memang awalnya Rada sulit ya Untuk memulai Bagaimana kita bisa istiqomah Dalam Solawat Ataupun tahajud Jadi Pertamanya Tewidya itu Mengapa Melakukan dengan Hitungan Karena memang Hitungan Solawat pohon itu Solawat pohon uang itu Atau Solawat sajarat penukut itu 400 kali ya Dan juga Biasa hitungan Solawat jibril itu 4.444 kali Jadi Tewidya itu Awalnya Mengistikomahkannya Dengan hitungan tersebut Supaya tahu bahwa Tewidya itu Sampai pada Hitungan tersebut Nah setelah Istikomah Jadi Sudah tidak lagi Menghitung Atau Membatasi Berapa Banyak yang Didawamkan Dalam Beristikomah Solawat Jadi Solawatin aja Entah itu 5.000 Entah itu 10.000 Pokoknya Kalau ada waktu Pasti Duduk itu Dengan Mendawamkan Solawat Misalkan setelah Solat Pardu Biasanya 100 kali Atau 200 kali Jadi kalau memang Ada waktu Tidak dihitung Jadi Solawatin aja Jadi hitungannya Solawat Tanpa Batas Atau Tanpa Hitungan Memang Ini dilakukan Setelah Kita Bisa Atau Terbiasa Terbiasa Melaksanakan Atau Mendawamkan Solawat Kalau memang Awalnya Memang Rada susah Jadi harus Dengan Hitungan dulu Kalau sudah Istiqomah Sudah terbiasa Jadi Tidak ada lagi Namanya Hitungan Atau Tanpa Batas Nah Masya Allah Banget Solawat Dan juga Tahajud Yang utamanya Solawat Setelah Tahajud Atau Sebelum Tahajud Dahsatnya Luar biasa Bukan Bukan hanya Dari Rejeki Bukan Hanya Dari Pekerjaan Tapi Ada Sebuah Ketenangan Yang Dirasakan Terutama Tewidya Sendiri Dengan Berbagai Masalah Apalagi Tewidya Sedang Bekerja Di luar Negeri Bekerja Di orang Bagaimana Rasanya Kerja Di orang Memang Kerja Di orang Lebih Banyak Diser Manisnya Tapi Pahitnya Jarang Diser Padahal Memang Sebaliknya Lebih Banyak Pahitnya Daripada Manisnya Alhamdulillah Meskipun Banyak Pahitnya Karena Memang Jauh Dari Keluarga Mungkin Menahan Rasa Kangen Atau Pengen Sesekali Pengen Istirahat Tidak Bisa Jadi Disitulah Kita Diuji Kesabaran Dalam Bekerja Di luar Negeri Nah Disitu Jika kita Bertawak Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Mendewamkan Salawat Istighfar Dan Mengamalkan Amalan Lainnya Insyaallah Semua Rasa Apa ya Rasa Khawatir Atau Rasa Cemas Atau Rasa Malas Itu Jadinya Bawaannya Lebih Ke Situasi Positif Jadi Diterima Dalam Arti Diterima Alhamdulillah Alhamdulillah Banyak Orang-orang Di luar Sana Yang Pekerjaan Memang Lebih Berat Dari Tewidiyah Nah Seperti itu Jadi Ada Sebuah Ketenangan Tersendiri Setelah Mengamalkan Solawat Dan Istighfar Dan Solawat Juga Istighfar Juga Tahajud Itu Dasarnya Luar Biasa Dalam Rezeki Juga Masya Allah Banget Tewidiyah Alhamdulillah Sekarang Masuk Dua Tahun Mengamalkan Solawat Mengistihkumahkan Solawat Dan Juga Zikir Itu Solawatnya Banyak Yang Tewidiyah Amalkan Dari Solawat Pohon Uang Solawat Jibril Atau Solawat Wahidiyah Dan Solawat Munjiyat Juga Tewidiyah Alhamdulillah Tapi Lebih Ke Solawat Jibril Dan Solawat Pohon Uang Tapi Tanpa Batas Jadi Tanpa Hitungan Jadi Salawat Misalkan Allah Mas Sali Allah Siddhina Muhammad Dua Allah Siddhina Muhammad Atau Solallahu Allah Muhammad Solallahu Allah Muhammad Pendek Tapi Dasatnya Luar Biasa Alhamdulillah Dari segi rezeki Juga Tewidiyah Tiba-tiba Dapat Transferan 1.300 Dollar Yang Ini Bukan Dari Apa ya Bukan Dari Gaji Bukan Dari gaji Dari Layah Tasib Atau Diluar Dugaan Layah Tasib Diluar Dugaan Bahwa ini Rezeki Adalah Rezeki Yang Tidak Terduga Bisa Jadi Dari Istingpar Atau Juga Dari Solawat Pokok Namah Kalau Masalah Jalur Langit Itu Never Pol Jadi Tidak Akan Pernah Gagal Asal Kita Maksudnya Jadi Jangan Pernah Menyerah Sebab Setiap Orang Berbeda Jadi Setiap Orang Berbeda Ada Yang Lebih Cepat Dikabul Ada Yang Lambat Ada Juga Yang Lama Tewidiyah Termasuk Yang Lama Nah Tapi Tidak Apa-Apa Meskipun Lama Tetap Tidak Putus Asa Tetap Dilanjutkan Karena Tewidiyah Mempunyai Atau Mempunyai Rasa Unlimited Unlimited Time Tidak 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 Meminta Kepada Allah Atau Curhat Dengan Mentawasulkan Solawat Atau Mengistikomahkan Solawat Dan Belum Ada Juga Solusi Tetap Solawat Dilanjutkan Tiba-tiba Allah Itu Ngasih Solusi Diluar Dugaan Atau Tanpa Direncanakan Masya Allah Banget Pokon Namah Solawat Istighfar Tahajud Dasatnya Luar biasa Tewidiyah Sudah Merasakannya Sendiri Bahkan Di video Sebelumnya Tewidiyah Sudah Share Semua Tentang Apa yang Tewidiyah Rasakan Apa yang Tewidiyah Keajaiban Apa yang Tewidiyah Alami Atau Keajaiban Apa yang Tewidiyah Dapatkan Terus Misalkan Apa masalahnya Atau apa sebabnya Hingga Tewidiyah Memutuskan Untuk Mengistikhamahkan Solawat Di video Sebelumnya Sudah Tewidiyah Share Sudah Tewidiyah Bagikan Silahkan Cek Di video Sebelumnya Yang Ada video Tewidiyah Dan disitu Banyak Sekali Tewidiyah Share Tentang Sebuah Keajaiban Dari Solawat Dan Istighfar Juga Tahajud Dan Alhamdulillah 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 Pada bulan ini Tewidiyah mendapatkan Transferan 1300 Dolar Dari rezeki Yang tidak pernah Terduga Sebab Rencana Allah Itu Di luar Logika Di luar Tanpa Kita sadari Tiba-tiba Kita lagi Butuh Tiba-tiba Allah Kasih Jalan Solusi Nah Jadi Harus Blip Harus Blip Jangan Sampai Ada Keraguan Apa Benar ya Aku Mendawamkan Solawat Atau Mendawamkan Istighfar Atau Mendawamkan Tahajud Semua Masalah Aku akan Selesai Tidak Seperti itu Jadi Harus Insyaallah Dengan Dengan Wasilah Solawat Dengan Wasilah Istighfar Dengan Wasilah Tahajud Bahwa Allah Akan Memberikan Solusi Dan Sebuah Jalan Keluar Dari Apa yang Kita Misalkan Lagi Ada Masalah Entah Masalah Kerja Entah Masalah Keluarga Entah Masalah Keuangan Entah Masalah Karir Insyaallah Pokonamah Blip Itu Dari Tewidia Dan Semoga Bermanfaat Insyaallah Tewidia Sambung Di video Berikutnya Dan Terima kasih Untuk Semuanya Dan Salam Sukses Salam Bagi Para Pejuang Salawat Dan Juga Tahajud Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh